Bismillahirrahmanirrahim Ada museum Yahudi di sana Tapi kalau tadi yang disebut adalah salaf atau taklim-taklim salaf Yang saya tahu itu adalah gerakan dari orang-orang yang punya kepedulian untuk menyampaikan dakwah Islam Dan yang saya tahu tidak diorganisir Jadi yang saya tahu tidak diorganisir Maka tidak ada pimpinan pusat, tidak ada pimpinan wilayah, tidak ada pimpinan daerah, tidak ada pimpinan cabang, tidak ada pimpinan ranting Karena mereka adalah orang-orang yang dia belajar di Timur Tengah Kemudian ketika pulang membuat pesantren Ketika pulang kemudian mengisi majelis, taklim atau membuka kajian-kajian keislaman Atau mereka kemudian membuat artikel-artikel ilmiah Atau membuat channel Youtube Itu semua adalah panggilan hati nurani masing-masing Karena manhad salaf itu ada bukan diorganisir Tapi itu karena belajar Belajar kemudian ketika mereka belajar Hendak menyampaikan ilmu tersebut kepada masyarakat Jadi kalau tadi disebut sebagai gerakan bikinan Yahudi Maka kalau gerakan itu harus bisa dikendalikan Ada pimpinannya, ada cabangnya Kalau perlu ada kantornya Baik tandimnya itu, organisasinya itu terbuka Atau tandim siri organisasi rahasia Itu pasti ada pimpinannya Ada tokoh-tokohnya Sementara yang kita ketahui tentang gerakan salaf Itu tidak seperti itu Tetapi lebih kepada siapa saja Mereka orang-orang yang ingin menyampaikan Ilmu-ilmu keislaman kepada masyarakat Yang bisa jadi mereka punya latar belakang yang berbeda Latar belakang suku yang berbeda Latar belakang pendidikan yang berbeda Latar belakang matahab yang berbeda Jadi tidak seperti yang dibayangkan orang Bahwasannya salafi itu adalah organisasi Bukan manhad salafi itu bisa ada di mana saja Dia ada di mana saja Kalau itu berkesesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah Sesuai dengan yang dipahami oleh para salafus soleh Dia di mana saja Maka itu adalah salaf Itu adalah salaf Maksudnya mengikuti para salafus soleh Dan bisa saja sesama orang-orang yang Menginginkan mengikuti salaf Itu punya pendapat yang berbeda Karena punya latar belakang matahab yang berbeda Atau punya latar belakang guru yang berbeda Karena memang tidak ada acuan khusus Atau panduan khusus Dari salafi itu tidak ada panduan khusus Harus satu seperti ini Dua seperti ini Tiga seperti ini Berbeda dengan organisasi Kalau organisasi kan ada pakemnya Nah pakem satu Pakem dua Setiap anggota harap begini-begini Setiap anggota diwajibkan begini-begitu Sementara kalau gerakan salaf Tidak seperti itu Mereka adalah panggilan hati nurani Untuk menyampaikan kitab-kitab para ulama Untuk menyampaikan Apa yang di Dalam hadis Rasulullah SAW Dalam kitab-kitab yang diwariskan oleh para ulama Disampaikan kepada masyarakat Bisa saja ada yang menyampaikan dengan Pandangan madhab syafi'i Ada yang dengan pandangan madhab hambali Ada yang dengan pandangan madhab yang lain Yang bisa jadi berbeda Ada yang dengan pandangan para muhadisin Para ahli hadis Ada yang dengan pandangan para fukoha Sehingga bisa berbeda satu sama Sama lain Tetapi pada prinsipnya Mereka semua punya Keinginan yang sama Untuk syiar Islam Untuk menyampaikan Agama ini Sementara tidak kita temukan kantornya Bahkan tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Ada tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Tidak ada Di Kementerian Hukum dan HAM Tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Tidak ada Itu tidak terdaftar Tidak terdaftar Dan tidak diketahui Pimpinannya siapa Itu tidak ada Tidak ada Kalau Satu gerakan Yang didanai Itu butuh Pimpinan yang menyampaikan Ke dibawahnya lagi Menyampaikan ke bawahnya lagi mulai dari pimpinan teratas sampai jaringan sel yang paling kecil itu informasi bisa sampai tetapi kalau gerakan salaf bisa jadi alumni dari Yaman, alumni dari Madinah, alumni dari Mekah itu punya pandangan yang berbeda itu karena memang gerakan salaf pada umumnya adalah panggilan hati nurani untuk berda'wah di tengah-tengah masyarakat untuk menyampaikan ajaran dari Rasulullah SAW berusaha untuk menyampaikan dengan pemahaman para salafus soleh dari Al-Quran dan As-Sunnah dan mereka juga menggunakan pandangan para ulama maka tidak benar kalau ada yang menyebutkan bahwa manhad salaf itu tidak memakai pendapat ulama hanya Quran hadis saja, itu tidak benar jadi manhad salaf itu juga ada yang madhab hambali, ada yang madhab syafi'i bahkan ada yang lintas madhab kalau kita sering dengar orang bicara tentang salaf itu seolah-olah bagi sebagian muslim kita semua itu jadi seorang sedimomo yang bicara salaf itu seolah-olah tujuan utamanya kan, bagaimana mengajak umat islam itu, umat islam ini untuk kembali kepada majalan yang murni tapi seringkali ketika ada orang bicara salaf ya terbagi, seolah-olah kadang sering memunculkan atau kadang menjeneng jereka baik, terima kasih ini seperti yang jenengan sampaikan bahwa buku yang jenengan baca ternyata tidak seperti yang disampaikan oleh orang-orang orang-orang menyebutkan itu menjadi momok yang menakutkan menyesatkan, mengafirkan, apalagi menghalalkan darah setelah membaca kitabnya ternyata tidak seperti itu disinilah pentingnya kita sebagai kaum muslimin untuk tabayun setiap mendapatkan satu informasi Al-Quran mengatakan jika ada orang fasik datang membawa berita maka hendaknya tabayun klarifikasi terlebih dahulu kadang-kadang memang arus informasi di tengah masyarakat yang simpang siur tanpa diklarifikasi kemudian terburu-buru disebarkan apalagi di era IT ini banyak berita yang terkait dengan hoax baik yang menyakutkan tentang informasi keagamaan bahkan politik bahkan negara termasuk pemimpin negara itu Masya Allah tidak mengedepankan tabayun sehingga yang terjadi memecah belah persatuan umat maka hendaknya kita sebagai umat Islam itu tidak mudah untuk terprovokasi dengan berita-berita yang kita belum mendapatkan informasi dari sumber aslinya dan penting bagi kita untuk mengedepankan tabayun untuk mengedepankan jika berbeda pendapat saling menghormati kita bisa punya pendapat orang lain juga bisa punya pendapat kita bisa punya satu pandangan orang lain juga bisa punya pandangan yang lain ketika ada seseorang memilih satu pandangan bukan berarti kemudian kita lalu memusuhi pandangan yang berbeda termasuk seorang guru ngaji yang memiliki pandangan bahwasannya hadisnya do'if tidak bisa diamalkan lalu kemudian ada orang yang menganggap hadisnya bisa diamalkan maka cukup saling menghormati kita amalkan sesuai dengan yang kita pelajari yang kita pahami Wallah Alam Biswa selamat menikmati